Intro Toko modern di Kabupaten Gianyar semakin tidak terkontrol padahal pemerintah sudah membuat moratorium toko modern untuk melindungi pasar tradisional. Pemerintah didesak segera merevitalisasi pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Gianyar diharapkan tidak hanya mengejar pendapatan daerah dalam memberikan izin toko modern, namun dampak bagi pasar tradisional juga harus dipikirkan. Pembenahan dengan pengetatan pemberian izin ini perlu juga dilakukan, mulai dari desa karena hal ini nantinya akan menyangkut kehidupan masyarakat. Ketua Kadin Kabupaten Gianyar Wayanggede Arsania berharap perbaikan ini dilakukan dua sisi, yakni antara pemerintah dan desa, sehingga keberadaan toko modern ini tidak mematikan pasar tradisional. Pemerintah memang sudut melarang orang untuk berinvestasi, namun pemerintah melalui kebijakannya dapat mengatur keberadaannya. Selain itu, yang tidak kalah penting dilakukan adalah merevitalisasi pasar tradisional, terutama manajemen dan SDM-nya, sehingga minat masyarakat berbelanja ke pasar tradisional menjadi meningkat. Ini kembali kepada kebijakan pemerintah, ya kami selaku pengusaha dan juga Kadin, itu jangan semata-mata hanya memikirkan bagaimana pasar modern itu terus diizinkan masuk dengan harapan bisa menambah pendapat EPAD, pendapatan asli daerah. Namun di balik itu, keharifan lokal, terutama pasar tradisional, itu harus tetap dipikirkan eksistensinya. Jangan sampai pasar modern itu mematikan pasar tradisional. Nah sekarang mungkin perlu ada pembatasan-pembatasan, walaupun di era globalisasi ini sebenarnya tidak boleh ada pembatasan-pembatasan. Persoalan keberadaan tokoh modern tidak hanya terjadi di Kabupaten Gianyar, namun hampir di seluruh Bali, sehingga perlu keseriusan pemerintah membatasinya, sehingga nantinya tidak menjadi masalah serius terhadap usaha kecil dan menengah. Terima kasih.